Indonesia kaya dengan hasil alamnya Selain kaya dengan hasil alamnya, Indonesia juga sangat kaya dengan beragam cara pengobatan tradisionalnya Teman, kali ini kami akan melakukan pengobatan tradisional dengan bahan-bahan alami yang mudah didapat Ayo, ambil daunnya Kami orang Maluku Utara menyebut daun ini daun filayulu Salah satu tanaman obat yang akan kami gunakan untuk pengobatan Bentuk daunnya mirip sekali dengan daun sirih Bedanya, daun ini lebih tebal dan kaku Hmm, kalau di tempat kalian apa namanya ya? Ada sekitar 13 jenis daun yang kita gunakan untuk pengobatan Kami menyebutnya kera Pengobatan tradisional dengan cara pengasapan Kebetulan salah satu temanku Ilham sebentar lagi akan disunat Disarankan bagi pengantin sunat untuk menjalani proses ini Tujuannya supaya saat disunat nanti badan Ilham segar tidak gampang lesu Selain daun obat, kakak juga sudah menyiapkan boreh dari bahan biji pala, cengkih, dan minyak kelapa Ayo Ilham, aku bantu baluri tubuh kamu dengan boreh Teman, tujuan dari pengobatan tradisional ini sebenarnya untuk mengeluarkan racun dalam tubuh melalui keringat Apalagi setelah dibaluri boreh yang hangat, pasti banyak keringat yang keluar Uniknya cara pengasapan ini hanya dapat dilakukan dengan daun-daun tertentu Salah satunya adalah daun pilayulu Karena saat dibakar daun ini mengeluarkan banyak asap dengan aroma yang segar Tidak hanya membuat badan sehat, cara ini juga ampuh untuk menghilangkan bau badan Pengobatan tradisional ini masih kami gunakan sampai sekarang Kami percaya apa yang diwariskan nenek moyang tidak akan merugikan Pasti membawa kebaikan Tetap jaga kesehatan ya teman Salam setari, salam bocah petualang